Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel acara kali ini kita akan mencoba cara menambah bahan dalam dengan baik dan benar pengen tahu keseruannya ikuti terus video berikut ini pertama-tama keluarkan bahan yang bocor dari dalam peleb kemudian pompa ban dalam dengan kompresor selanjutnya kita rendem ban untuk mencari posisi dimana yang bocor setelah ketahuan posisi yang bocor lalu dikeringkan dengan kain lap dan selanjutnya ban dikikir agar kasar tujuannya agar media penambalan bisa merekat dengan kuat setelah itu dikasih sedikit selai ban selai ban bertujuan untuk media media penambalan bisa humukin dengan ban dalam setelah dikasih media tambah ban ditaruh di mesin pres jangan lupa dikasih kertas aluminium foil agar ban tidak lengket ke mesin dan pres saat dipanaskan setelah dirapikan lalu tuangkan sepetus pada nampan dan dan nyalakan pakai api langsung dimasukkan ke dalam lubang pengapian mesin pres setelah media tambah udah menyatu dengan ban atau kurang lebih 10 menit keluarkan ban dari mesin pres dan langsung merendam ke air dingin selanjutnya ban dikasih angin dan direndam di air untuk memastikan hasil tambahan benar-benar rapat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah dipastikan ban tidak ada yang bocor lagi lalu pasang kembali ban ke dalam pelet desa kuyang desa kuyang desa kuyang desa kuyang desa kuyang biar setelah bahan dalam udah terpasang di dalam pellet dan bahan luar udah pada posisinya seperti semula lalu isi angin pakai kompresor sampai secukupnya terima kasih sudah menyaksikan video dari channel ajaran tunggu video-video yang lain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh